Halo teman-temaners, jumpa lagi dengan Crispy Crypto di sini Sepertinya sih sebenarnya untuk update harga sih masih belum terjadi perubahan harga Harga mungkin sedikit turun, mungkin sedikit naik ya Tapi masih belum ada yang gerakan-gerakan signifikan Masih belum ada berita-berita tuh yang seperti mengindikasikan Bitcoin akan 0 Atau kita belum di bottom atau kita belum di bawah Maksudnya belum ada pergerakan pasar yang menuju ke sana Masih yang kayak turunnya masih ke 19 ribu dolar Untuk Bitcoin atau untuk Ethereum di bawah 1.100 dolar lagi Jadi udah seribuan dolar Tapi kadang-kadang masih sempat naik juga ke 1.100 Masih juga bisa naik ke 20 ribu untuk Bitcoin Jadi masih belum ada gerakan yang terlalu teknikal ya Secara gaya terbesar gitu untuk dikhawatirkan oleh orang-orang Jadi sejauh ini masih sama Paling berita yang lagi heboh adalah Founder dari 3 Arrow Company atau 3AC Dua orang itu tiba-tiba hilang Ya tidak ditemukan Ya mungkin lagi kabur sih Yang namanya juga tempat investasi ya Nah maksudnya tempat orang Dia ngolah duit ya mungkin kalau misalnya lagi rugi Dikejar-kejar sama sana disini ya dia kabur Tapi banyaklah konspirasi teori Jadi nggak gue bahas disini Kita tungguin aja berita lanjutannya Kalau soal itu gimana Nah pada kesempatan kali ini sih Gue mau coba jawab ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Dan sentimen-sentimen buruk terhadap Mungkin terhadap cryptocurrency yang percaya Yang beli, yang investasi, yang trading gitu Gue coba jawab gitu Dan juga tentang beberapa hal soal mining gitu Ya jadi kayak sentimen buruk Atau hal-hal tabu apa nih Yang kayak bisa gue coba disini ya Jadi gue langsung aja Yang pertama adalah Bitcoin Dan cryptocurrency yang lainnya adalah penipuan Kalau soal cryptocurrency yang lain Mungkin gue nggak bisa jawab untuk semuanya ya Kayak ini penipuan, ini enggak Ini penipuan, ini enggak Ya gue nggak bisa sih Tapi kalau misalnya soal Bitcoin Menurut gue daripada kalian pikir Kalian kena pipu atau gimana Lebih baik kalian melakukan riset lebih dalam Ya jadi kalau misalnya Bitcoin sendiri penipuan atau tidak Menurut gue tidak Ya jadi kayak Bitcoin itu semuanya ada dasarnya Dari mana munculnya Apa yang bikin dia pertama kali ada Jadi kan kalau misalnya sobat miners pada tahun nih Fundamentalnya tuh dari Bitcoin itu tuh Sebenernya berawal dari waktu ekonomi di Amerika itu Terjadi resesi di tahun 2008 Lalu 2009 muncullah si Bitcoin ini Dengan maksud untuk menggantikan Fiat standarnya orang-orang gitu loh Jadi dia tuh kayak mengikutin Bitcoin itu kayak mengikutin standarnya emas Ya kayak gitu lah itu panjang sih sejarahnya Tapi maksudnya fundamentalnya tuh ada Dan kenapa dia aman banget ya Karena banyak orang yang percaya Ya akhirnya bekerjasama untuk Mengamankan si sistem atau networknya Bitcoin Bisa kena hack atau enggak Yang kena hack itu bukan Bitcoinnya Tapi yang kena hack itu adalah Tempat orang-orang yang minersnya Yang mining nah itu yang bisa kena hack Kalau misalnya kalian pernah belakangan ini Lagi agak heboh ya Katanya kena hack tuh Salah satu YouTuber namanya Brandon Coin Tapi sebenernya kena hacknya itu bukan Kayak coin dia diambil ya Lebih kayak mesin miningnya itu Jadi mining untuk orang lain Nah tapi kalau misalnya kasusnya Yang kena hack itu adalah Sebuah tempat transaksinya Seperti misalnya Binance-nya Atau toko kriptonya yang kena hack Nah itu lain cerita ya Kalau misalnya itu yang kena hack Seperti OpenSea kemarin kan Tempat jual beli NFT kan sempat kena hack tuh Gara-gara orang-orang yang enggak gitu ngerti Dia main klik-klik aja gitu dari email Habis itu main setuju-setuju aja Nah kira-kira kena hack Tapi kalau untuk coinnya sendiri Seperti Bitcoin itu Tidak bisa kena hack Karena ada yang namanya Ledger online ya Jadi kan itu semua transaksi terbuka Jadi kalau untuk ngehack satu Ya harus ngehack semuanya Dan itu salah seperti gak mungkin gitu loh Nah jadi kalau misalnya ditanya Kalau kriptonya lain Penipuan atau enggak Gue gak bisa jawab ya Karena ada Crypto coin yang memang Dia proyeknya solid Seperti Ethereum kan Sebenarnya kan Proyeknya solid ya Jadi dia butuh miners Dia butuh orang pake smart contract dia Jadi orang bisa bikin aplikasi di dalamnya Dan miners bisa mendapatkan keuntungan Jadi enggak lah ya Kalau Ethereum cuma Sentimen jeleknya adalah Orang-orang gak suka nih Ethereum berubah ke proof of stake Selain orang-orang yang memang Sudah staking dari awal Dari pertama kali si Ethereum itu punya ide Untuk mengubah Ethereum jadi proof of stake Ya orang-orang yang staking Ya otomatis seneng lah Ya akhirnya jadi proof of stake Tapi buat gue sebagai miners sih Sebenernya gue gak gitu seneng ya Karena seperti dihianatin aja gitu Sama si Ethereum ya Tapi ini pendapat orang masing-masing Lalu yang kedua Mining tuh ngapain sih ya Mining tuh sebenarnya ya Untuk menjawabnya adalah Mining itu seperti Jawaban-jawaban susahnya Atau jawaban yang mungkin Kurang dimengerti sama orang-orang Dan mungkin sekali Dan untuk mempersingkat lah ya Untuk mempersingkat adalah Mining itu seperti kita tuh Yang menjalankan transaksi orang-orang Jadi setiap kali ada transaksi Dalam kasus gue adalah Ethereum Setiap kali ada transaksi Ethereum terjadi Baik itu di smart contract Ataupun transfer duit Transfer Ethereum Itu akan masuk ke Mesin-mesin mining orang Lalu diolah datanya Sehingga terjadi transaksi Nah Kan kalau misalnya ngolah data itu Kan gak gratis ya Kayak kita transfer ke bank aja Selalu ada Antar bank gitu ya Selalu ada fee Atau misalnya kita Transfer kemana Ada admin fee Nah kalau misalnya miners ini Ini sih sebenarnya Bukannya spesial Si minersnya dibayar ya Lebih kayak Kita tuh dapet Serpihan Serpihan-serpihan Ethereumnya Untuk kita gitu loh Nah jadi Sambil kita menjalankan Transaksi yang lewat Di alat mining kita Ya kita juga mendapatkan Sebuah Hadiah berupa Serpihan-serpihan Ethereum Yang Harga Yang ada harganya gitu Misalnya kita Bukan dapet satu Ethereum ya Dapetnya mungkin 0,002 Atau 0,003 0,003 Tergantung kekuatan Dari miningnya Nah lalu Mining tuh Tinggal rebahan Oke Untuk menjawab yang ini Gue udah jawab di video Se-video sebelumnya Mining itu Gak tinggal rebahan Mining itu Harus dijaga Harus di Dipantau Makanya kalau misalnya Lu lihat Disini gue ada Kamera CCTV Ya Gue ada kamera CCTV Disini Untuk mantau Alat mining gue Kalau misalnya dia terjadi Apa-apa Lalu seperti yang Mining rig gue Yang pertama Gue pake HiveOS Biar gue bisa pantau Dia dari Kejauhan Seandainya gue Keluar Dan Juga Untuk mengatur Suhu ruangan Jadi menurut gue Mining sih sama sekali Gak Yang namanya Tinggal rebahan ya Tapi Mining memang bisa Menjadi sampingan Nah mesti diingat Kalau mining Jangan dijadikan Yang utama Ya jadi Seandainya kalian Masih punya pekerjaan Tetap Pekerjaan-pekerjaan kalian Miningnya memang Bisa jalan sendiri Tetapi tetap Harus dimengerti Ya Hal-hal Rumit-rumitnya Kekil-kekilnya Harus tetap ngerti Gak boleh sembarangan Nah jadi harus Selalu dijaga Kenapa juga dijaga Alat-alatnya Karena Balik lagi Seandainya kita ada Rencana untuk Menjual partnya Di second hand market Atau di market tangan kedua Ya masih ada harganya Masih ada Nilainya Nah Lalu Apalagi ya Udah sih Paling kalau bisa ya Untuk yang tabunya Yang sentimennya Itu aja ya Paling yang bisa Gue jawab Nah tapi Kalau misalnya Ada orang bilang Kenapa Gue gak mining coin Yang masih nilainya kecil Kenapa Gue mainin coin yang nilainya Udah besar Seperti Ethereum Mungkin karena Kalau misalnya kita Mainin coin yang kecil Itu sama dengan Kita Agak kurang pintar ya Karena Beda-beda sih Pendapatnya Kalau soal Mungkin coin itu Akan besar nanti Mungkin juga Enggak Itu kan namanya Spekulasi Dalam dunia Dalam dunia Kripto Kalau misalnya kalian invest Investasi Mau investasi apapun Kita itu Sama berspekulasi Baik Tapi untuk mining Menurut gue itu Daripada kita Berspekulasi Lebih baik Kita yang pasti-pasti aja Seperti gue Mining Ethereum Gue belum pernah ganti Sama sekali Dan gue pikir Sampai proof of stake Terjadi Sampai Ethereum Bener-bener gak bisa Di mining Sayang banget Kalau gue gak mining Sampai itu terjadi Gitu loh Ya mungkin Juga ada faktor Bahwa Untuk sekarang Mining yang paling Menguntungkan Buat gue Yang paling ada Profitnya setelah Dibandingin sama listrik Adalah Coin Ethereum Ya Untuk 6600 XT Dan 2060 Regular Tapi sebenarnya Ya seperti Pernah juga ya Gue bahas ya Soal 5 coin lain Selain Ethereum Apa aja nih Yang bisa di Mining Sebenarnya untuk Dua alat gue ini Yang kedua Paling menguntungkan Itu adalah Reven Nah cuma Reven itu Kan nilainya Belum Se-gitu tingginya Tapi biarpun sebenarnya Udah dibandingin sama listrik Itu juga Tingginya juga lebih Maksudnya udah lebih Ada profitnya juga Tapi profitnya itu Setelah dibandingin sama listrik Belum setinggi Ethereum Nah Paling Video kali ini Sih gitu aja ya Sobat Lenders ya Kalian boleh dong Tolong komen di bawah nih Mau gue bahas apa Biar bisa gue bahas Di video-video selanjutnya Thank you banget Thank you banget yang udah nonton videonya Subscribe channel gue Kalau kalian suka Di like juga video gue Ditonton video-video gue yang lainnya Kalau misalnya kalian Butuh masukan Oke Komen di bawah Jangan lupa Atau DM IG gue Atau Komen di IG Biasanya gue sering banget Dan gue suka banget Jawabin Pertanyaan-pertanyaan kalian Sampai di sini dulu Sobat Lenders Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Lenders Bye-bye